Dan pemirsa informasi selanjutnya tentang dimana hingga malam hari tadi kobaran api yang membakar gudang kayu milik dinas perikanan dan kelautan provinsi DKI Jakarta masih belum bisa dipadamkan. Namun petugas memadam kebakaran sudah berhasil melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Api yang membakar gudang kayu di pasar Jumat kebayoran lama Jakarta Selatan hingga malam tadi masih berkobar. Banyak material kayu jati yang berada di dalam gudang di areal seribu meter persegi membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakan amukan si jago merah. Kendati begitu petugas dinas pemadam kebakaran yang bekerja hampir enam jam lamanya sudah mulai bisa melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran gudang kayu ini terjadi sejak minggu sore. Namun hingga malam tadi api belum bisa dijinakan. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.